Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu Amin Lu berdoa, noe? Berharap sama siapa? Ya berharap aja Sama siapa? Ya enggak kan maksud gue kalau misalnya Orang Kristen berdoanya sama Yesus Kristus Umat Hindu sama Sang Hyang Widi Umat Buddha sama Siddhartha Gautama Umat Muslim sama Allah SWT Nah maksudnya kalau dia saci maling Kan enggak percaya sama Tuhan Berharap sama siapa ya? Ya berharap sama nasib baik Nasib baik yang kasih siapa? Ya pokoknya gue berharap Yang kasih harapan siapa? Tahu ah Lo sendiri berharapnya sama siapa? Ya sama Tuhan lah Lo percaya sama Tuhan? Percaya gue Lo ramas jit ya? Gue perampok, noe Emang perampok gak boleh ngalah sama Tuhan emang? Masalah banget ya? Ya kalau lo coba mempengaruhi desa ini Ya masalah besar Masalah banget disini Buat tak? Aman Aman mas Kenalin, Bang. Zain. Muhammad Zain. Seb. Asep, Mas. Bang Asep, besok balik sini lagi nggak ya? Wah, tergantung nggak tuh, Mas. Ada apa ya? Ah, ada. Sebentar, sebentar. Obrol dulu sedikit. Enggak buruk-buru, kan? Oh, nggak, Mas. Sini, Bang. Gini, Bang Asep. Bang Asep, dulu pernah nolongin orang yang digebukin nggak sama warga Cimaling? Kalau soal tolong menolong, saya memang udah sering nggak tuh, Mas? Tapi yang mana, ya? Dia waktu itu di sini karena dia mau dakwah. Yang mau dakwah? Dakwah yang mana, ya? Soalnya, Mas, semua tukang dakwah agama udah pernah digebukin di sini, Mas. Dia ini ustadz. Utusan dari masjid. Yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir datang ke sini. Saya flashback dulu, Mas. Saya seperti kamu, tapi saya utusan dari gereja. Kamu sama seperti saya digebukin juga sama penunduk Cimaling. Bukan dipukulin, tapi hampir dibakar hidup-hidup. Oh, iya, iya, iya. Kalau nggak salah, waktu itu dia sama orang dari gereja, Mas. Yang satu itu namanya Faisal. Yang satu lagi, Markus. Faisal itu? Itu teman saya. Oh, bagus atau, Mas? Emang kelihatan sih kalau Mas ini temannya banyak. Maksudnya gini, Bang Asyip. Saya sama si Faisal, sama-sama da'i yang ditutup sama kia kita untuk dakwah di kampung Cimaling. Oh, bagus itu, Mas. Tapi kok mau, ya? Bang Asyip, ngapain jualin balon? Kalau saya sih emang suka balon, Mas. Selain bentuknya bulat, warnanya juga banyak, Mas. Ada merah, kuning, hijau. Terus bisa terbang lagi, Mas. Sama, saya mau. Karena saya suka urusan naga, Pak. Oh, gitu. Tapi kok masih hidup, ya? Emang Mas ini nggak pernah digebukin sama warga Cimaling? Saya bilangnya ini saya burunan polisi. Nah, gitu dong. Cerdas etak. Kenapa yang lainnya nggak berpikir seperti itu, ya? Kenceng-kenceng, Bang. Maaf, Mas. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Mas? Ntar dulu, Bang Asyip. Kan sekarang Mas Asyip udah tahu, kan? Siapa saya sebenarnya? Iya, iya, iya. Kenapa nggak langsung dilaporin aja, Pak Ruka Cimaling? Saya ini mah tukang balon, Mas. Bukan tukang aduh. Mas ini gimana? Syukur, Alhamdulillah, aku kayak gitu. Sekarang saya minta tolong sama Bang Asyip. Tapi ya, kita berdua. Ayo. Ayo. Jadi, seribu balon dalam sari, Bang Asyip. Kan ada yang putih, merah. Seratusan sari. Ribuan. Balon. Itu tadi korang lewat. Bang Asyip. Ya, Mas. Bang Asyip. Kalau sampai terjadi apa-apa sama saya di sini, Bang Asyip tolong hubungin ini. Siap, Mas. Siap. Kenapa Bang Asyip ada yang salah? Begini masalahnya, Mas. Ini seandainya. Ini baru seandainya, Mas, ya. Kalau misalkan... Oke, Mas. Gak ada masalah. Beres. Beres itu, Mas. Mas, Seyip. Kalau boleh tahu agamanya apa, ya? Saya mah apa saja lah, Mas. Yang penting, gak merang saya jual balon. Gak ada masalah, Mas, ya, Mas. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu.